Bismillahirrahmanirrahim Seperti anjing, kalau kita hardik, anjing itu akan lari menyingkir Tapi, bila di sekitar diri kita masih terdapat makanan anjing, anjing itu tetap akan datang kembali Bahkan mungkin anjing itu bersiap-siap mengincar diri kita Dan ketika kita lengah, ia menghampiri kita Begitu pula halnya dengan zikir Zikir tidak akan bermanfaat Bila di dalam hati, masih disediakan makanan-makanan syetan Ketika sedang memburu makanan, syetan tidak akan takut untuk digeberak dengan zikir manapun Pada kenyataannya, bukan syetan yang menggoda kita Tetapi kitalah yang menggoda syetan dengan berbagai penyakit hati atau kolbu yang kita derita Zikir harus kita mulai, setelah kita membersihkan diri kita Dari berbagai penyakit hati, dan menutup pintu-pintu masuk syetan ke dalam diri kita Semoga bermanfaat Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!